Intro Oke, jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masih di youtube.com Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat logo dengan cepat dan mudah disini saya menggunakan Corel X7 bagaimana tip dan triknya, kita mulai saja saya akan ambil sebuah gambar, file import, sebuah logo ini adalah contoh-contoh logo, saya ambil yang paling simple saja misalkan saya ambil ini nah, logo ini kalau kita besarkan, kita zoom ini kelihatan ini ya, agak pecah nah, untuk mempermudah atau untuk memperbesar logo ini biar tidak pecah logo ini harus kita ubah menjadi pektor caranya, cara mudahnya adalah Anda pilih logonya akan ada sebuah toolbar disini threads bitmap Anda klik threads bitmapnya, baru pilih quick threads nah, ini sudah jadi pektornya ini sudah jadi kalau ini dibesarkan seberapapun tidak akan pecah karena sudah bentuknya pektor ini pecah nah, gitu mungkin Anda bertanya, ngapain kita harus buat ke pektor lagi kalau logo ini sudah bisa digunakan, gitu ya karena logo ini saya ambil di google image Anda tinggal browsing nama logonya apa di google image pilih image akan tampil akan tampil logo yang Anda inginkan tinggal ambil dan Anda gunakan nah, kenapa sih harus di threads harus dijadikan pektor kalau logo ini kita gunakan misalkan kita gunakan di sebuah sepanduk, gitu ya sepanduk itu kan ukurannya besar kalau kita gunakan logo ini hanya untuk di di lembar kertas yang F4 atau A4 ya, tidak masalah kalau, tapi kalau kita gunakan untuk kita taruh di baleho sepanduk yang ukurannya besar ini akan jadi masalah karena akan pecah kalau kita zoom begini kan dia pecah ya kalau ini kan tidak nah, itulah fungsinya kenapa harus dirubah menjadi pektor kalau kita tidak memahami fungsi threads ini kita akan membuat ini dengan susah banget maksudnya dengan waktu yang cukup lama kita membuat garis membengkok-bengkokkan misalkan saya buat menggunakan 3 point misalkan 3 point kurupa saya pilih kesini saya klik disini saya klik disini saya tarik begini ini saya tarik saya taruh disini saya klik saya bengkok begini lagi saya tarik kesini saya bengkok begini lagi ini saya tarik kesini gitu ya ini saya tarik lagi kesini ini saya bengkokin kesini lagi kita langsung kesini nah, teknik begini juga sama sih hasilnya sama seperti ini tinggal kita kasih warna yang sama gitu misalkan warna gini sama atau kita ambil warna dengan menggunakan air drop ambil tempatkan kesini ini sama hasilnya cuma dengan cara trace ini tadi kan langsung jadi 2 objek ini ini dan ini kalau kita tadi menggunakan 3 point kita memengkok-mengkokkan cukup memerlukan waktu yang cukup lama apalagi kalau Anda dapat orderan membuat sebuah baleho dan menggunakan logo tertentu dengan apa namanya konsumen Anda maunya cepat kalau Anda buat satu persatu begini akan memakan waktu yang cukup lama jadi kita gunakan teknik trace ini oke nah setelah kita trace ini ini masih ada backgroundnya ini masih ada backgroundnya misalkan begini saya taruh background disini ya saya double klik pada rectangle tool double klik akan ada kotak disini saya kasih background menggunakan misalkan saya pakai interactive fill menggunakan backgroundnya begini ini saya ganti warnanya agak mudah lah ah iya disini agak mudah nah begini nah begini misalkan ini kalau saya taruh disini tuh ada backgroundnya putih kan nah cara menghilangkan background ini masih dalam kondisitor group ini masih dalam kondisitor group logo ini berarti caranya anda bisa klik ctrl u atau ungroup atau bisa disini toolbarnya klik ini klik sembarang tempat klik warna putihnya digeser di buang nah ini sudah tidak ada backgroundnya nah sudah tidak ada backgroundnya ini sudah bisa digunakan dibesarkan seberapa pun tidak akan pecah oh tidak akan pecah karena sudah bentuk sudah faktor oke kita ambil ini logo yang simple ya kita ambil yang agak susah lagi misalkan file import lagi file import misalkan ini misalkan batman gitu ya saya taruh disini nah ini ini kan kalau tidak kita threads kita menggunakan logo yang apa adanya ini ini masih ada background putihnya ini kan tidak bagus ya nah kita threads ya kita threads quick threads nah kalau akan ada tampil seperti ini anda pilih Reduce Bitmap klik tunggu sebentar nah ini hasilnya ini yang faktornya ini yang tadi image kalau kita zoom hasilnya bagus yang mana ini yang ini yang image ini yang faktor hasilnya bagus yang faktor ini kita buang ini kita ambil kita pecah lagi nah kita buang lah warna putihnya sudah jadi dan logo ini sudah pisah ini nah sudah pisah nah bisa anda kasih warna beda-beda misalkan ini dikasih warna pink gitu ya ini dikasih warna merah misalkan gitu oh ya sorry ini yang ini merah gitu udah bisa diganti-ganti warnanya kalau sudah formatnya sudah kita pecah menggunakan threads ini juga bisa diganti-ganti warnanya cuma memang penggunaan threads di sini tidak bisa nge-thread kalau objeknya itu gradiasi warnanya misalkan gradiasi itu seperti ini saya contoh saya punya misalnya buat lingkaran saya buat lingkaran begini saya kasih warna gini banyak warna misalkan nah seperti ini contohnya misalkan saya kasih warna di sini nah ini kalau ada logo seperti ini ini di thread hasilnya kurang bagus misalkan ini saya kontak jadi gambar ya kontak nah ini saya thread ya thread quick thread nah jadinya seperti ini kurang bagus tapi kalau logonya itu satu warna gini ya hitam-hitam aja kuning-kuning aja itu hasilnya bagus oke contoh lagi yang lainnya file import lagi kita ambil yang ini misalkan yang ini ribet banget nih kalau kita buat satu-satu nih ini logo departemen sosial ini saya tahu di sini wah kalau Anda dapat orderan dari dinas sosial pakai logo seperti ini wah kalau Anda buat satu per satu logonya begini-gini-gini wah lama banget waktunya nah dengan teknik yang saya ajarkan ini sangat simple Anda pilih logonya baru di threads quick threads nah udah jadi ini yang image nya kita buang atau kita hapus yang ini kita pecah putihnya dibuang delete nah udah jadi logonya simple bukan wah ini kalau dibesarkan seberapapun tidak akan pecah oh hasilnya tidak akan pecah nah hasilnya baru setelah selesai di group jangan lupa ya di block semua baru di group yang ini juga sama di block semua di group tinggal kita geser ke sini dimana posisi yang kita mau nah berikutnya yang lebih kompleks misalkan warnanya yang lebih banyak file import saya ambil misalkan ini dulu lah logo png nah ini kita thread juga sama thread quick threads oke udah jadi ini kita delete yang ini kita ambil kita ungroup akhirnya kita buangin hitam-hitamnya kita buangin delete 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 nah baru di group udah jadi logonya wah simple banget bukan kalau mau diganti-ganti warnanya tapi ini karena ini logonya sudah apa namanya sudah warna dasarnya seperti ini atau hak paten yang seperti ini ya jangan dirubah-rubah lagi warnanya nanti yang punya logo marah oke nah sekarang yang lebih kompleks lagi misalkan wah ini kita coba ini file import saya ambil logo wah Barcelona ini wah ini yang yang penggemar Barcelona wajib tahu ini kita tahu ingin cetak logo Barcelona yang besar misalkan 3 meter 4 meter gitu ya kalau mencetak logo dengan yang kita dapatkan dari Google Image itu akan pecah hasilnya kalau saya zoom nih pecah ini hasilnya pecah ya nah biar gak pecah kita threads threads quick threads wah udah jadi logonya ini nah bedanya beda kan nah ini beda beda sekali nah yang ini hasilnya kita delete aja yang ini kita apa namanya kita ungroup kita buangin yang background putihnya wah jadi nah kalau misalkan ininya tulisannya ini kan tulisannya pecah juga nih nah pecah karena ini kurang rapi kita ketik ulang aja misalkan saya ketik F C Barcelona terus saya pilih fontnya misalkan saya pilih Arial Black nah gitu ya saya kasih agak mudah sedikit warnanya untuk menyamakan dulu posisinya saya taruh disini terus taruh disini saya besarkan begini gitu ya terus saya tarik lah begini nah gini dulu pakai shape tool ada panah kanan tarik begini oke tinggal dikasih warna hitam yang ini tadi kita hapus 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 ini masukkan kesini wah jadi deh lagunya tinggal kita group nah ini hasilnya wah luar biasa dong oke gimana cukup jelas bagaimana cara membuat logo dengan cepat menggunakan Corel dengan fasilitas threads yang ada di Corel jika tutorial ini bermanfaat untuk anda jangan lupa klik tombol like atau share ke teman-teman anda dan jika anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati